Ini dia susunan pemain yang diturunkan oleh Presi Kabur dengan pelatihnya Jajang Nur Jaman. Ya, kali ini yang sangat-sangat menarik. Sekarang kita sudah melihat ada, mulai ada penonton, New Korea-nya sudah mulai kembali. Ini yang membuat saya juga ingin kembali jadi pemain. Tapi itu tadi ya, kita bisa melihat bagaimana tadi Mananti Les Tussen sudah melakukan pentas dengan sang Kapten Arthur Felix Silva. Ini dia bermain dari Presi Kediri dengan pelatihnya Havia Roga. Ya, pemain dari Presi Kediri yang tadi pernah kita cerita dari awal, tidak terlalu banyak perubahan. Banyak sekali pemain-pemain yang sebetulnya kunci-kunci masih disimpan ya. Seperti pemain yang sebelumnya bermain untuk Presi Jajangarta, Rosy Can belum muncul. Kita ingin melihat bagaimana nanti dia bermain untuk tim Presi Kediri. Ya, Janur. Kita lihat Pak Birza. Hujanur, Jajang Nur zaman. Pemen yang telah banyak merobikan anak-anak muda ya. Ya, Havia Roga kita lihat Pak Birza. Havia Roga. Ya, Tauh Nunggu yang bisa dipercaya diri. Dan pada kedalam kali ini dari Yusuf Melana. Yusuf Melana, Pak Birza. Memberikan umpan saya kepada John Derson. Ada Ferdifahabu. Jangan ada Ferdifahabu. Oh, kelihatan John Derson. Sayang sekali sebuah peluang terbaik dimiliki oleh John Derson, Pak Birza. Tapi slip dia. Karena memang lapangan yang agak sedikit licin membuat tendangannya tadi belum sempurna. Ya, berpengaruh sekali ya Rensu ya. Ketika lapangan sangat licin. Mungkin hal-hal tersebut. Ah, ini dia. Oh, sayang sekali. Masih Renan. Renan kali ini. Langsung saja berikan bola ke depan. Tidak offside. Ada Ferdifahabu. Masih Ferdifahabu. Ferdifahabu sendiri saja. Ferdifahabu. Ferdifahabu sendiri saja. Ferdifahabu. Ferdifahabu lagi melihat Liu Pemirza. Ferdifahabu. Ferdifahabu. Ferdifahabu masih bisa diamankan oleh Diki Indrayana. Keputusan yang sangat tepat dari Ferdifahabu. Karena dia menunggu teman-temannya dari tadi ya. Dia sampai satu kali, dua kali, tiga kali dan shot. Mana hati, Lensu ya. Masih mana hati. Direbut kewali bola oleh Renan. Renan Silva. Renan Silva. Umban saya kepada John Derson. Masih John Derson kali ini. Mencari di mana Rianto Abioso. Oh, diving header. Kali kita lihat Pemirza yang dilakukan oleh Ferdifahabu. Pemirza selalu tersenyum dalam setiap kesempatannya. Tapi sayang sekali masih belebar dari gawang Diki Indrayana. Serangan yang betul-betul diproses ya. Bagaimana bola begitu masuk target ya. Sampai dengan di situ hampir-hampir sekali. Hampir sekali masuk itu. Bukan Coba Liga Liri. Kita lihat Pemirza. Renan berikan saya kepada Ferdifahabu. Liri di sebuah peluang. Ferdifahabu. Ferdifahabu. Yang dimiliki kembali dari Ferdifahabu. Ini dia ya. Umpan yang bola daerah yang dikiripkan tadi. Renan Silva. Dan kita lihat syuting yang dilepaskan dari Ferdifahabu. Masih bisa diselamatkan oleh Diki Indrayana. Pain. Ali Korohaidan. Sempat terlepas. Gustavo. Masih Gustavo. Gustavo Pemirza. Gustavo. Oh, bola dikiripkan. Sayang sekali Pemirza. Peluangnya sia-sia dari Persikabu ketika Gustavo tadi memberikan uman kepada Sahrul Mustofa. Sangat disayangkan sekali ya, Renzo. Bagaimana tadi Ali Korohi begitu melakukan penerbangan yang sangat bagus. Tadi sebetulnya sentuhan pertama itu, Renzo ya. Uang yang... Pertandingan dibawa bagian pertama dari Stadion Kanjuruhan. Ya, kick off Pemirza ini lakukan dulu. Fitra Ridwan Pemirza kasih terlupa sekali ini kepada Renan Silva. Oh, Renan Silva Pemirza dan... John Derson tinggal sontek saja. Tinggal buyur saja dari uman yang diberikan tentunya oleh Renan Silva. Malam hari ini, John Derson harus ratir Renan Silva. Terima bersih sekali itu. Tapi memang prosesnya yang sangat bagus tadi, Renzo. Bagaimana tadi uman yang begitu matang. Dan bagaimana Renan Silva tinggal berhadapan-hadapan. Betul. Nah, John Derson tinggal menyelesaikan. Betul sekali Pemirza. Sebuah counter yang lebih cepat di mana Fitra Ridwan berikan bola kepada Renan Silva dan Renan Silva. Ya, John Derson. Kita lihat Pemirza tinggal guyur saja. Tinggal guyur saja ya. Betul. Terima beres tadi Pemirza. Umpan yang diberikan kali ini. Ini dia. Mungkin beresnya juga bisa ini ya. Aduh, ini mah bisa pakai back heel juga bisa. Asik. Kita lihat rumpat rupas yang bagus ya di Fitra Ridwan. Rupas yang bagus dari Fitra Ridwan ini. Sudah mulai enak. Sudah mulai enak bermain. Saat ini kita lihat Renan Pemirza. Bukan melakukan. Siapa? Atau tendangan bebas bagi persegi ini. Renan! Sudul saja bola tadi di Gustavo. Dan kali ini Rohin Jan. Ferry Pahabol! Sayang sekali kita sasihkan Pemirza. Peluang terbaik juga didapat oleh Ferry Pahabol. Kalau enggak ada Fitra sih mungkin bisa ya. Dan kali ini kita lihat Gustavo. Gustavo Pemirza. Gustavo! Sayang sekali kita lihat Pemirza. Tinggal di Sontek saja. Tapi ada pemain dari Persi Kediri tadi yang menggagalkan. Luang bagi Gustavo. Saya melihat Gustavo sudah out position kayaknya Renan Su ya. Padahal ini peluang yang sangat bagus sekali. Iya. Ya lolos dari jebakan offside. Bagaimana? Tuh. Ya sedikit out position dia ya. Maksudnya posisinya sudah keburu menyamping. Ini dia kita lihat Faris Aditama. Dan oh sayang sekali kita lihat peluang kembali dari Gustavo. Persi Kediri sekarang sudah mulai berani. Mereka terus mencoba melakukan peluang di Seraga. Bahkan ada di peluang yang sebetulnya 98 persen sekarang. Tuh. 98 persen. Ini dia lagi-lagi kita lihat peluang dari Gustavo. Hampir juga itu. Dua kali peluang ya Gustavo ini. Dia kalau main sama saya, posisinya tanduk saya. Hilang ya? Hilang. Saya sudah jadi center pack aja. Bisa, bisa, bisa itu. Kita lihat Arthur Felix. Oh, ke Arthur Kuning pemirsa. Arthur Felix. Ke Arthur Kuning diberikan kepada Arthur Felix pemirsa oleh Wasit Sanchez. Seharusnya dia seorang leader, seorang kapten harus bisa memberikan contoh yang baik ya buat teman-temannya. Untuk seperti apapun keputusannya, apa yang dikeluarkan Wasit, berbijaklah. Sekarang ini dia kita lihat umpan dari Hilang, Ginarza. Sampai sejauh ini memang belum ada tim yang bisa mencetak dua gol dari dua pertandingan yang dimainkan di awal dari Piala Presiden 2022. Oh, bahaya tadi pertandingan yang pertama berakhir 5-0 di mana Persi Solo menghadapi KS Selamat. Ini mungkin peluang terakhir dari tim Persikabo ya? Ya, betul sekali. Sebuah peluang kembali. Dia pangkat lagi bola tadi oleh John Dersen. Hilang Ginarza. Dia pangkat lagi bola kemana-mana Hatila Suset. Mana Hatila Suset. Kembali mengangkat bola. Oh, kali ini. Lebih dekat kepada Dikri Yusro. Umpan yang cuma diambil tadi oleh Andi Setio. Dan akhirnya dipertandingan di babak yang kedua pemeriksa. Di mana Persi Kediri mendapatkan poin tiga dari pertandingan perdana mereka menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Dalam laga yang berlangsung distadionkan juruhan Kepanjean Kabupaten Malang. Terima kasih.